Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kesesi khususnya yang kelas 10 saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah Kesesi perkenalkan nama Ibu Nur Ilma biasa dipanggil Ibu Ilma saya yang akan mendampingi kalian untuk belajar matematika di kelas 10 nanti kita langsung saja ke video pembelajarannya tapi jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel kreatif SMK Muhammadiyah untuk kelas 10 semester ini materi yang akan kita bahas ada 4 tab yang pertama itu eksponen dan logaritma kemudian untuk yang bab 2 itu adalah nilai mutlak kemudian yang bab 3 nya adalah sistem persamaan linier dan yang bab keempatnya adalah program linier untuk kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah eksponen nah eksponen ada yang masih ingat apa itu eksponen? eksponen itu bilangan berpangkat nah ini juga dulu di SMP sudah ada ya kita sudah pernah belajar eksponen bahkan di soal ujian nasional pun ada ini nah ini adalah konsepnya konsep eksponen itu kalau ada A pangkat N maka sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N jadi misalkan ada A pangkat 3 maka sama dengan A kali A kali A A nya ada 3 sebanyak 3 oke kemudian untuk sifat-sifatnya nah kalau kalian lihat disini ini ada 8 sifat nah untuk sifat yang pertama itu berbunyi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N jadi kalau perkalian ini A nya sama ya kemudian pangkatnya berbeda dikalikan maka pangkatnya ditambah kita berikan contohnya nah disini contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat pangkatnya kita tambah 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5 nah kemudian yang kedua kemudian yang kedua disini berbunyi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N nah ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi kalau yang tadi itu perkalian maka pangkatnya ditambah kalau pembagian maka pangkatnya berkurang ya dikurangi oke kita lihat contohnya contohnya adalah 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 maka pangkatnya kita kurangi disini pangkat 5 ini pangkat 3 kita kurangi 5 kurangi 3 jadi pangkat 2 jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 kemudian sifat yang ketiga sifat yang ketiga itu ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N nah kalau ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan kita contoh langsung ya disini contohnya ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kalikan jadi 2 dikali 3 6 jadi 5 pangkat 6 itu ya bisa dibahami kemudian selanjutnya yang sifat keempat itu ada A dikali B dipangkatkan dengan M maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M kita ke contohnya jadi misalkan kalau disini ada 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 2 maka sama dengan 3 nya pangkat 2 dikali 5 nya juga pangkat 2 kemudian sifat yang kelima ini juga tidak jauh berbeda dengan 4 hanya berbeda di pembagiannya kita langsung ke contohnya jadi kalau ada 5 dibagi 3 dipangkatkan dengan 2 maka sama dengan 5 nya pangkat 2 dibagi 3 nya juga pangkat 2 kemudian yang sifat ke 6 ini saya rasa sudah cukup jelas jadi kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1 jadi berapapun kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1 kemudian yang ke 7 sifat ke 7 ini A pangkat negatif M sama dengan 1 bagi atau per A pangkat M kita ke kita ke contohnya nah ini jadi misalkan ada 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5 nah kemudian yang ke 8 disini ada A pangkat N diakarkan dengan M maka sama dengan A pangkat N per M nah ini contohnya ya sudah cukup jelas kalau ada 3 pangkat 2 diakarkan dengan 5 maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 5 oke kita langsung ke contohnya contoh yang pertama sederhanakanlah ya ini ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10 nah kita langsung kerjakan disini perkalian berarti pangkatnya ditambah kemudian ini pembagian berarti pangkatnya dikurang jadi ini 4 ditambah 8 kemudian karena ini bagi berarti dikurangi dengan 10 jadi 2 pangkat 4 ditambah 8 berapa 12 dikurangi 10 2 jadi 2 pangkat 2 contoh yang kedua contoh yang kedua itu 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah seperti tadi di contoh kalau ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan disini pangkatnya 2 kita kalikan dengan pangkatnya lagi adalah setengah 2 dikali setengah hasilnya adalah 1 jadi 3 pangkat 1 tidak tertulis disitu pangkat 1 oke kemudian contoh yang ketiga nah disini agak sedikit berbeda 5 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 4 dikali 25 pangkat negatif 2 apakah ini bisa langsung kita hitung pangkatnya seperti tadi belum bisa ya karena apa karena disini 5 5 tapi disini masih 25 kita samakan dulu 25 nya kita ubah jadi 5 pangkat berapa 25 itu 5 pangkat 2 kita ubah dulu bentuknya seperti ini pangkatnya ini masih utuh ya pangkat bawaan dari soalnya nah kemudian kita hitung lagi disini kan ini pangkatnya masih double nih kita hitung ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4 berarti ini ada 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 4 dikalikan lagi dengan 5 pangkat negatif 4 ini perkalian berarti pangkatnya kita tambah semua 10 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 6 6 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 2 nah ini ya jadi 5 pangkat 2 nah itu materi dari saya gimana cukup mudah ya semoga bisa dipahami jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.